Berharap meraup keuntungan, puluhan wanita muda di Kabupaten Pemalang justru menderita kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Para korban terjerat tipu daya arisan bodong. Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang mengungkap kasus penipuan berkedok arisan. Kasus ini sempat viral lantaran jumlah korbannya mencapai puluhan dengan kerugian miliaran rupiah. Sebagian besar korban merupakan wanita muda. Mereka tergiur iming-iming bujuk rayu operator sekaligus admin arisan yang menawarkan keuntungan berlipat ganda hingga jutaan rupiah. Bukannya untung, para korban malah buntung, rugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain modus arisan, operator juga menawarkan jual beli arisan dari peserta fiktif. Dengan iming-iming keuntungan 2 juta rupiah perkelipatan 10 juta rupiah, tergiur keuntungan cukup besar, para korban pun tertarik membeli. Tapi nyatanya, operator arisan malah kabur dan menutup akunnya. Awalnya tuh dia kayak jual arisan, misalnya kita dapetnya November, dia jualnya kan bulan Oktober. Nanti di iming-iming untungnya misal 2 juta, nanti dapet November kita untung 2 juta. Tapi ternyata sebenarnya orang itu nggak ada yang jual arisannya. Terus ada juga yang jual, tapi dia sebenarnya itu nggak menjual. Dan menjualnya tuh nggak hanya satu orang, tapi sampai tiga orang. Polres Pemalang telah menangkap sang operator arisan bernama Citra Antika Febianingrum, warga kejamatan Pemalang. Polisi juga telah menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana penipuan. Bernama Get Arisan, G-E-T Arisan, yaitu setiap bulannya, setiap minggu, sesuai dengan kesempatan daripada peserta dan tersangka. Kemudian juga ada jual arisan, adminnya juga tersangka. Dengan total perugian dari 11 pelapor sebesar 872.100.000 rupiah. Tersangka diketahui telah 2 tahun melakukan penipuan dengan berkedok arisan. Uang arisan digunakan tersangka untuk gaya hidup sosialitanya. Tersangka di jarak pasal 378 KUHP tentang peripuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kucoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang.